Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,6%. Dengan total market cap mencapai di 866 miliar USD. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat yang meningkat sebesar 1,66% dan sekarang ada di angka 17.248. Kemungkinan besar antara karena upper band atau nyaris. Lalu untuk Ethereum dia meningkat lebih signifikan sebesar 2,97% dan sekarang ada di angka 1294. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 1,43%. Untuk XRP dia meningkat sebesar 0,57%. Untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 2,9% dan sekarang masih sekitar di 10 cent juga ya. Untuk Cardano dia meningkat sebesar 0,66% dan akhirnya mulai tembus dari 31 cent. Untuk Polygon Matic dia meningkat sebesar 2,13% dan sekarang ada di angka 93 cent. Bisa dibilang untuk Matic ini cukup signifikan ya. Dalam seminggu terakhir peningkatannya sebesar 13,53%. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai Economic Calendar. Nah, untuk kemarin kan gue udah bilang, gak ada yang penting banget ya. Hanya ada satu data di US dan itu pun hanya bintang 2. Untuk hari ini sedikit berbeda. Sesuai dengan pembahasan kemarin juga, gue sudah bahas akan ada data ESM. ESM Non Manufacturing. Dimana harapan kita adalah dia lebih rendah daripada forecast. Karena kalau kita bisa lihat di sini, A higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan tentunya kita sebagai pemegang kripto, kita ingin supaya USD cenderung melemah. Jadi sekali lagi harapan kita adalah lebih rendah daripada 53,1. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Economic Calendar. Bisa dibilang cukup straightforward. Dan berita bagusnya apa? Berita bagusnya, kita bisa lihat ya. Bitcoin basically mantu lagi di daerah 16.900an. Dan sebenarnya kalau buat lo yang pegang posisi long kemarin ya. Pegang posisi long dan target TP konservatif, harusnya sudah kena. Karena kalau kita lihat di sini, kalau bahkan lo jam 7 pagi lo pindahkan juga ya, harusnya kena. Karena kalau kita lihat di sini, Bollinger Band-nya, Upper Band, itu di 17.348. Highest position kita di 17.350. Jadi harusnya sudah kena. Nah, bisa dibilang PR-nya tidak terlalu beda jauh. Mungkin ditambahin sedikit lah. Ditambahin sedikit, semoga saja dalam beberapa hari ke depan, Bitcoin bisa mulai retest 17.600 sebagai resisten. Nah, yang lebih bagus lagi kalau bisa diklaim. Kalau bisa diklaim, itu tentunya akan menjadi satu pertanda bahwa Bitcoin sudah semakin kuat secara momentum. Nah, selain dari itu juga ya, PR yang tentunya ya, otomatis juga menjadi, apa ya mungkin ya, masih berlanjut adalah bertahan di atas dari 16.900. Itu tentunya penting. Nah, selain dari itu, kita akan geser ke indeks dolar. Nah, ini salah satu penyebabnya menurut gue, kenapa Bitcoin cenderung rally pada hari ini. Yaitu indeks dolar yang sekarang cenderung melemah lagi. And this is good. Ya, jadi kan kemarin tanggal 1 Desember tembus nih. Pada tanggal 2 Desember, dia retest ini sebagai resisten. Bahkan daily loose-nya di bawah dari sebelumnya, dari tanggal 1. Dan hari ini kita bisa lihat, berita yang cukup membahagiakannya adalah, DXY lanjut lagi retest 104,13. Nah, tapi kalau kita lihat dengan jelas ya, di sini dia masih ketahan oleh support. Jadi tentunya PR selanjutnya untuk DXY adalah menembus 104,13. Dan mulai daily loose di bawah lagi, membuat lower low yang lebih dalam. Nah, buat low yang mungkin kelewat beberapa decreti sebelumnya, gue udah bilang berapa pentingnya MA200 secara historically di DXY. Ini MA200 di daily. Kalau kita lihat di 2020, eh sorry bukan 2020, tapi 2021, saat dia menjadikan ini sebagai support, saat DXY menjadikan MA200 sebagai support, ini adalah pertanda di mana bull market untuk DXY mulai, dan cryptocurrency mulai turun secara demand. Jadi sekali lagi buat lo yang nggak tahu, DXY ini berkorelasi negatif dengan risk on asset. Bukan hanya crypto saja sebenarnya ya. Kayak Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan risk on asset lain juga berpengaruh negatif dengan risk on asset lah, in general ya. Nah, jadi sekali lagi MA200 ini penting. Kemarin, waktu di April di sini, dia sempat tembus, tapi gagal menjadikan support. Akhirnya lanjut lagi ke bawah, membuat double bottom ya. Nah, tetapi sekali lagi, saat dia menjadikan ini sebagai support, nah dia lanjut sampai sekarang basically ya. nggak tembus-tembus lagi sampai sekarang. Nah, jadi harapan kita adalah, saat dia ini menjadikan sebagai resisten, ini akan mulai menjadi bear market yang cukup signifikan untuk indeks dolar. Ya, kalau sampai itu terjadi, apalagi kalau sampai dia mulai di bawah dari 100, atau sub 100, ya, itu akan bisa menjadi satu pertanda bahwa, crypto currency market siap untuk lanjut lagi bull run. Ya, jadi, lucu nih. Ya, karena korelasi negatif, ya, saat bear market di DXY, akan menjadi pertanda untuk bull market, atau minimal mulainya bull market di risk on asset seperti crypto. Ya, jadi itu yang kita tunggu-tunggu. Nah, selanjutnya, untuk Nasdaq, S&P, dan juga Dow Jones, kita bisa lihat sedikit terjadi pantulan juga, terutama untuk S&P yang kita bahas kemarin ya, dia, gue bilang dia lagi berusaha untuk mempertahankan 200. Dan karena di XO lanjut turun, kita bisa lihat sekarang S&P cenderung berhasil untuk mempertahankan 200, dan cenderung sedikit mantul di 200. Untuk Dow Jones, dia 200 sudah jauh, ya, lama dia, apa namanya, ditaklukan. Sekarang yang mungkin dia ingin bertahan adalah di atas dari M20. Lalu untuk Nasdaq, kita bisa lihat, kemarin lusa, ya, tanggal, eh, bukan kemarin lusa, sorry, tanggal 30 November, on chart-nya cukup tinggi. Nah, jadi overall, ya, lagi-lagi seperti yang gue bilang, saat indeks dolar melemah, ini akan menjadi satu pertanda yang baik untuk semua risk on asset. Ya, jadi, kurang lebih seperti itu untuk makronya, ya, dan sekali lagi, PR dari Bitcoin yang sangat penting adalah bertahan dari 16.900. Dan sekali lagi, harapan gue, ya, dia bisa mulai 17.600-an. Ya, minima retest dulu lah, nggak usah reclaim, tapi retest dulu. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi, seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus ingatkan dulu beberapa hal yang cukup penting. Yang pertama adalah, DCWT ini dan seluruh konten TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan selain dari itu juga, bagaimana cara untuk menukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa juga, hari ini akan ada data ISM. Jadi, kemungkinan besar, ini bisa mempengaruhi volatilitas dari crypto currency market, dan ini akan terjadi nanti jam, berapa ini? Jam 10, ya. Ya, ini antara jam 10, ngaruhnya, atau nanti saat US market open. Dan kurang lebih seperti itu, sebelum kita masuk, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana kita bisa lihat di sini, ada berita bahagia. Di mana roda keberuntungan ini diperpanjang. Sekarang dari tanggal 18 November sampai tanggal 18 Desember. Nah, peluang menang 100%. Apa saja yang kita bisa menangkan? Yang pertama, token senilai 40 ribu USD. iPhone 14. Jadi, buat lo yang pengen beli iPhone 14, di hold dulu, siapa tahu menang di sini. Smart TV, dan juga Adidas Jersey. Ya, buat lo yang pernah main sebelumnya, purchase caranya, ya. Jadi, tugas kita di sini adalah mengumpulkan tiket sebanyak mungkin supaya bisa ikutan si roda keberuntungan ini. Andaikan lo punya satu roda keberuntungan, atau satu tiket roda keberuntungan. Lo klik mulai, dia akan muter. Nah, nanti kita bisa lihat lo menangnya apa. Ya. Kriteria untuk partisipasi, yang pertama adalah hanya untuk pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja. Ya. Yang kedua, hanya untuk pengguna yang telah terverifikasi, alias sudah KYC, ya. Nah, apa saja caranya biar kita bisa mendapatkan tiket? Yang pertama, ini yang paling mudah. Ya, dua tiket undian berhadiah untuk yang pertama kali deposit perdana, ya. Dan juga, total deposit lebih dari 50 USD. Ini yang paling mudah. Lalu juga ada satu tiket undian berhadiah buat kalian 3 token tertentu. Token apa saja ada di bawah sini, ya. Dan banyak lagi, ya. Jadi, intinya ada banyak cara untuk bisa mendapatkan tiket ini, ya. Dan buat lo yang ingin ikutan promo ini, gue sarankan baca dulu semua syarat ketentuan. Apabila sudah cocok, monggo ikutan. Ya, dan jangan lupa untuk selalu trik di Buybit. Oke, dan sekarang kita akan ke Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin yang tentunya pertama kita akan bahas adalah posisi long kita, ya. Jadi, buat lo yang sudah minimal, stay tune di DCWT sejak tanggal, ya, 1 Desember lah, ya. 1 Desember dia sudah terjadi retest 1, retest 2 alias konfirmasi. Otomatis ini adalah trigger untuk posisi long kita, ya. Berarti buat lo yang ngikutin, harusnya sudah punya posisi long di sini, ya. Nah, posisi long di sini, target TP-nya adalah di Bollinger Band atau lebih tepatnya di Upper Band, ya. Kalau kemarin waktu pertama buka, sekitar, ya, 1,71 persenan. Pelan-pelan naik, jadi, ya, jaris 2 persen. Dan akhirnya saat kena target TP-nya, yaitu di 2,63. Ya, jadi, not bad lah. Tadinya, oke, sekarang bisa dibilang signifikan peningkatannya, ya. Jadi, congratulations bagi kalian yang konservatif, ya. Dan buat yang agresif, nggak apa-apa, di hold dulu aja. Seperti pembahasan kita di tanggal seginian, ya, tanggal 1 atau 2 Desember, target TP konservatif untuk posisi long di Bitcoin adalah di 17.621, ya. Nah, untuk posisi short-nya gimana? Nah, untuk posisi short-nya ada 2 senario. Senario bullish, ya, otomatis kita terjadi retest 1, retest 2 di sini. Apabila terjadi konfirmasi, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 17.621 dengan target TP antara 2, ya. Yang pertama adalah di 16.908, ini adalah target TP yang agresif, ya. Dan target TP yang lebih konservatif bisa di struktur resisten yang terbentuk pada tanggal 30 dan 1 November, sorry, 30 November dan 1 Desember kemarin, ya. Jadi, ini adalah resisten struktur, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, ya. Secara spot-nya masih sama seperti kemarin. Atau mungkin boleh digeser, lah, ya. Buat lo yang mungkin masih ketinggalan, nih, udah naik ketinggalan, lo mau spot juga boleh di sini. Pertimbangkan di 16.900, ini by limit pertama dan by limit keduanya di MA20. Tapi, gue ingatkan sekali lagi, untuk posisi spot ini adalah jangka panjang. Jadi, kita TP-nya nanti saat sudah kena di weekly upper band. Ya, nah. Dan sayangnya sekarang masih sangat jauh, jadi ya, lagi-lagi untuk jangka panjang. Mungkin terakhir-lagi lo ngeliat kita TP secara spot, ya. Secara jangka panjang, ya. Itu di buluran kemarin. Jadi, buat lo yang masih baru stay tune baru-baru di DCWT ini, mungkin belum pernah ngerasain TP di daerah situ. Oke, dan kita lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum, kita bisa lihat, sayangnya, ya, peningkatan kemarin kita nggak kena posisi long, ya. Karena kalau kita lihat, Ethereum daily cruise-nya pada tanggal 3 Desember kemarin di bawah dari struktur. Jadi, walaupun terjadi kayak retest, tapi ya, kalau lo benar-benar ngikutin SOP-nya, nggak kena posisi long. Aduh bang, gimana dong? Miss? Ya, nggak apa-apa, ya. Nggak semua posisi kita harus kena. Kayak kemarin di sini udah dapat, nih, ya. Kalau memang udah rejekinya ya dapat. Kalau belum rejekinya ya belum dapat, gitu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, kita bisa lihat daily cruise-nya sudah di atas dari struktur 1276. Kembali reclaim, ya. Nah, sekarang, ya, terjadi, belum terjadi, nih. Nyaris, nyaris terjadi retest pertama di 1276. Jadi, kita lihat apakah besok Ethereum masih daily cruise di atas atau nggak. Ya, tentu di atas dari 1276, ya. Kalau berhasil di atas dari 1276, lo bisa pertimbangkan untuk pending order posisi long di 1276. apabila terjadi, ya, atau kena, ya, target, sorry, pending order kita akan otomatis dapat posisi long secara langsung. Jadi, nggak perlu lihatin chart-nya terus, ya. Pending order atau limit buy, ya, itu bisa otomatis kebeli, ya. Target TP-nya di mana? Nah, target TP-nya sebenarnya bisa dua, ya. Yang sedikit cenderung lebih konservatif adalah di upper band yang sekarang di 1319 dan buat yang lebih agresif di 1331. ini kalau secara persentase lumayan untungnya, ya. Upper band itu sekitar 3, something persen. Kalau ke 1331 itu profit sebesar 4,3 persen. Not bad, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Ethereum secara posisi features-nya dan untuk posisi spot-nya harusnya sudah kena kemarin di 1242. Jadi, mungkin buat lo yang kemarin belum berani untuk ambil posisi spot di sini, ya, mungkin boleh pertimbangkan di 1342 dan di MA20. Oke, dan selanjutnya Atom. Untuk Atom bisa dibilang secara price action cukup mirip seperti Ethereum, ya. Dia berhasil reclaim 10 dolar lebih 20 cent tetapi sayangnya MA20-nya nggak ke-retest lagi yang kedua kali. Jadi, otomatis kita nggak dapat posisi long. Lagi-lagi, kalau belum rejeki jangan dipaksakan, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, setelah dia berhasil reclaim ini belum terjadi retest. Jadi, kita lihat nih, apakah hari ini terjadi retest atau tidak. Kalau terjadi retest, kita tunggu besok apakah daily close-nya masih di atas atau gagal untuk mempertahankan 10 dolar 20 cent. Kalau ternyata besok pagi, jam 7, dia berhasil untuk daily close-nya di atas dari struktur ini, lagi-lagi sama seperti Ethereum, ya. Kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi long dengan target TP di mana? Yaitu di 10 dolar lebih 57 cent. Jadi, kurang lebih seperti ini visualnya, ya. Pending order, kalau kena, naik lagi. Nah, target TP-nya adalah di 10 dolar lebih 57 cent. Untuk posisi short-nya gimana? Untuk posisi short-nya tentunya tinggal kita nyontek ke tanggal 30 dan tanggal 1 Desember kemarin, ya. Retest 1, retest 2, atau bahkan kalau mau nyontek juga bisa di sini, ya. Tanggal 15 dan 16 November kemarin. Jadi, bisa dibilang ini kalau secara resisten, ya. Kalau sampai terjadi konfirmasi, ini cukup reliable. Karena sudah minimal 2 kali sebelumnya menjadi posisinya cukup oke untuk setup posisi short. Nah, tentunya posisi short ini ada target TP-nya yang cukup bervariasi, ya. Target TP yang cenderung konservatif bisa pertimbangkan di 10 dolar lebih 20 cent. Yang cenderung lebih agresif adalah di MA20 atau bahkan di 9 dolar lebih 88. Tentunya yang 9 dolar lebih 88 cenderung sedikit lebih agresif, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk posisi features-nya. Untuk posisi spot harusnya sudah kena kemarin, ya. MA20 kena yang satu-satunya belum kena adalah di 9 dolar lebih 88 cent. Buat lo yang masih mau pasang, monggo. Buat lo yang masih pending order yang mau dibatalkan dulu juga terserah, ya. Oke. Dan selanjutnya kita ke XRP. Nah, kalau untuk XRP posisi long kita tambah profitable, ya. Jadi, kalau kita lihat kemarin atau lebih tepat jam 7 pagi tadi dia berhasil daily close di atas dari AMA 200 tapi super tipis jujurnya, ya. Tapi, gak apa. Minimal daily open-nya, ya. Dia lebih jelas di atas dari AMA 200. Nah, jadi untuk posisi long yang kemarin, ya. Sudah terjadi di tes 1 di tes 2 di sini. Berarti sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar 1,5% kalau kita bulatkan, ya. Target TP di mana? Target TP sebenarnya ada beberapa, ya. Yang pertama adalah target TP yang cenderung sedikit lebih konservatif, ya. Gak ekstrim banget lah tapi sedikit lebih konservatif, yaitu di daerah 40 sen. Kalau kita di sini sudah kurang lebih 2 kali dia berhenti daily close di daerah sini. Yaitu di tepatnya 0,40 0,4078, ya. Nah, buat lo yang sedikit mau lebih aman, gitu, ya. Kan sering itu buntutnya dihilangin aja ya, supaya dia sedikit lebih turun. Jadi, tentunya target TP kita sedikit lebih konservatif. Nah, untungnya agresif di mana? Untungnya agresif sebenarnya bisa pertimbangkan di MA50. Ya, lagi-lagi cukup agresif karena upper band-nya pun belum kena ke situ, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk posisi long DXRP. Kalau sampai kena target TP not bad sebenarnya, ya. Bahkan yang konservatif aja itu di 5 persenan. Kalau agresif itu mencapai di 8,54 persen. At least for now, ya. Nanti otomatis dia akan kemungkinan besar kalau kita lihat dari trajectory-nya sedikit turun. Jadi, otomatis profitability-nya juga secara persentase akan sedikit lebih kecil untuk yang agresif. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk posisi futures-nya. Sebenarnya, sorry, ada spot. Sorry, ada juga untuk posisi short-nya, ya. Untuk short-nya tinggal nyontek dari tanggal 30 dan 1 Desember kemarin. Retest 1, retest 2 kita bisa buka posisi short, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya, ya, untuk posisi short-nya tinggal kita bikin vice versa saja. Target TP-nya di MA200 atau di 38 cent. Untuk spot juga sama. Lo bisa pertimbangkan di MA200 atau di 38 cent. Gak terlalu benar-benar jauh. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan untuk posisi short Cardano kita. Ya, tergantung nih. Lo kena TP atau enggaknya tergantung dari lo agresif atau enggak. Kalau lo agresif, belum kena. Karena agresif target TP-nya adalah di 30 cent. Sementara, kalau buat lo yang konservatif, ya, di MA20 sudah kena. Ya, jadi congratulations. Buat lo yang buka posisi short kemarin, target TP-nya, ya, kena di MA20 dan profit sekitar 2%-an. Nah, ya. Not bad, not bad. Nah, sekarang pertanyaan gimana nih yang agresif kemarin? Dipertahankan atau enggak posisi long-nya? Kalau menurut, eh, sorry, posisi short-nya. Posisi short-nya menurut gue boleh saja dipertahankan, tunggu sampai besok. Kalau besok ternyata di-league loss-nya di atas dari 32 cent, ya sudah. Itu artinya adalah saatnya kita untuk cut loss. Sekali lagi, gue ingatkan, ya, di futures trading itu enggak cuma manisnya doang. Ya, kadang-kadang kita harus siap dengan namanya cut loss. Dan enggak selalu pasti yang mana lebih profitable. Ya, kadang-kadang kalau kita greedy, ya, kalau kita greedy, kita berpikirnya, wah, kalau ternyata tembus MA20 ini, waduh, lebih untung orangnya agresif, ya. Saat kita mencoba bentuk agresif, ya, tiba-tiba malah enggak kena. Jadi, ya, lagi-lagi, jangan disesuaikan sama lo pengen profit berapa, tapi sesuaikan dengan seberapa kuat lo menahan resiko tertentu. Ya, jadi, kurang lebih seperti itu. Untuk posisi longnya, otomatis kita bisa pertimbangkan sebenarnya technically speaking, MA20 boleh sih untuk posisi long, ya, kalau secara SOP. Jadi, kalau lo kemarin udah ngincernya posisi long, ya, mungkin lo udah kebuka juga di sini. Dan kena target TP secara nggak langsung, walaupun kita nggak bahas kemarin. Jadi, ya, oke lah, kita nggak terubah. Untuk sekarang, mungkin target posisi long kita lebih ke antara dia reclaim 32 cent, retest 1, retest 2 di sini, atau kalau dia jebol ke bawah, ya, sudah, retest 1, retest 2 di bawah sini, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Cardano dan ending dari DCWT kita pada hari ini juga. Sekali lagi, gue nggak akan bosan untuk mengingatkan, ya, ini mungkin satu hal yang inilah, gue udah lama nggak ngomong, ya, tapi gue ingetin bahwa lebih baik, ya, lo selalu punya portfolio spot jangka panjang. Futures boleh, ya, jangan salah, futures boleh, dan itu bisa asik juga, ya, lo dari hari ke hari bisa buka posisi, dan seterusnya, belajar secara TA, ya, lihat juga, ekonomi kalender, hindari waktu-waktu yang bisa polititasnya nggak jelas, gitu ya. Nah, tetapi, kalau menurut gue pribadi, yang ujung-ujungnya akan mengubah, ya, ini secara klisye-nya mengubah hidup lo, adalah posisi spot jangka panjang, karena gue pribadi, itu yang benar-benar ujung-ujungnya paling besar. Posisi futures gue ujung-ujungnya kalah jauh dibandingkan dengan posisi spot jangka panjang. Jadi, please, menurut gue, walaupun lo udah enak nih dengan trading futures, ya, lumayan lah bisa kebeli rokok, beli makan siang, dan lain-lain, tapi, kalau lo mau, apa ya, ada perubahan yang signifikan, ya, dari portfolio lo, adalah kita tetap punya jangka panjang. Dan selanjutnya itu jangan juga sampai kalian over leverage at trading futures, ya, dan juga otomatis jangan pakai uang panas. Itu yang paling penting lah. Lo boleh nggak terlalu ngerti TA, masih belepotan, ekonomi calendar juga bacanya masih bingung-bingung, ya, tetapi, kalau lo, apa namanya, pakai uang dingin, itu udah one step yang bagus banget. Tapi kalau lo pakai uang panas, mau TA lo bagus, fundamental lo ngerti, seringkali, malah jadi cut loss lagi, cut loss lagi, atau melakukan liquid, dan liquid lagi. Ya, jadi please jangan pakai uang panas, dan jangan terlalu, sorry, bukan jangan terlalu, tapi jangan sampai over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini, dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen mensupport channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.